Serial 7 Senjata Seri 1 Pedang Abadi Jilid 1 Kota Pualam Putih di Langit, punya 5 menara dan 12 benteng, di mana Dewa berdiam di atas kepalaku, memelihara rambut yang panjang dan hidupku bersamanya libai. Bab 1, Los Men Angin dan Awan. 1. Senja Di atas jalan berpelat batu itu, sembilan orang yang berpenampilan aneh muncul, semuanya memakai baju tunik dari kain rami, sepatu rami, dan anting-anting emas sebesar mangkuk di daun pelingat kiri mereka. Semuanya berambut merah acak-acakan yang terurai di bahu mereka seperti bara api. Di antara sembilan orang itu, ada yang bertubuh jangkung, pendek, tua, muda, masing-masing dengan wajah yang berbeda, tapi semuanya sama-sama menampilkan ekspresi wajah seperti mayat. Mereka berjalan tanpa menggerakan bahu ataupun menekuk kulutut, persis seperti mayat hidup. Perlahan mereka melangkah dalam bentuk barisan menyusuri jalan yang panjang itu, membuat hening setiap tempat yang mereka lewati. Bahkan anak-anak pun tiba-tiba berhenti menangis karena ketakutan. Di ujung jalan, empat buah lentera raksasa terpasang di puncak sebuah tiang bendera setinggi 10 meter. Lentera merah yang terang-benderang, tulisan yang hitam mengkilap. Tertulis di situ, losmen angin dan awan. Sembilan manusia aneh berambut merah itu berjalan sampai di pintu losmen dan berhenti. Orang pertama lalu melepaskan anting-anting emasnya dan mengayunkan tangannya. Duk. Anting-anting besar itu menghantam dinding batu di samping pintu gerbang bercat hitam. Percikan api tampak berlompatan ketika anting-anting itu menancap di batu. Orang kedua lalu mengambil segumpal rambut merah dari pundaknya dan memotong rambut itu dengan tangan kirinya, seakan-akan sedang memotong dengan sebilah pisau. Kemudian orang kedua itu mengikatkan potongan rambut tadi pada anting-anting yang menancap di dinding. Lalu kesembilan orang itu meneruskan langkah mereka. Untayan rambut merah itu melambai-lambai dalam hembusan angin seperti bara api, tapi kesembilan orang tadi telah menghilang dalam kegelapan yang tiada batas. Tepat pada saat itulah delapan ekor kuda yang kekar berlari mendekat dari balik kegelapan. Bunyi derap kaki kuda terdengar bergemuruh di atas jalan batu itu seperti hujan badai yang menghantam daun jendela atau genderang yang dipukul bertalu-talu di medan perang. Semua penunggangnya memakai baju hijau, kain putih melilit di kepala mereka, sepatu yang berujung runcing dan kain pembalut yang melilit di betis mereka. Setiap orang dari mereka tampak gagah dan tangkas. Ketika delapan ekor kuda itu melesat melewati losmen angin dan awan, kedelapan orang penunggangnya semuanya mengayunkan tangan pada saat yang bersamaan. Terlihat kilauan golok seperti petir dan terdengar bunyi D.U.K.K. Tiba-tiba, sekarang sudah ada delapan buah golok baja yang berkilauan tertancap di tiang bendera yang tebal itu. Gagang golok masih bergetar, kita setera merah di gagangnya masih terayun kian kemari. Tapi kedelapan ekor kuda itu sudah menghilang kegelapan semakin pekat. Bunyi derap kaki kuda tiba-tiba kembali bergema di jalan, agaknya gemuruhnya bahkan lebih keras daripada yang ditimbulkan gerombolan yang baru lewat tadi. Tapi ternyata hanya seekor kuda yang muncul. Seekor kuda yang putih mulus tanpa cacat dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, sudah tiba di depan pintu. Bersamaan dengan suara ringkik kuda, penunggangnya pun segera menegakkan badannya. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas bahwa penunggangnya adalah seorang lelaki kekartak berbaju dengan jenggot yang ikal. Otot-otot di tubuhnya yang hitam tampak seolah-olah terbuat dari baja. Orang itu menarik tali kekang dan melihat anting-anting emas dan rambut merah di dekat pintu serta delapan buah golok yang menancap di atas tiang bendera. Sambil menyeringai, dia pun melompat turun dari pelana dan tangan kanan kirinya masing-masing mencengkeram sebelah kaki kudanya. Dengan mengeluarkan suara raungan yang mengguntur, orang itu lalu mengangkat kudanya tinggi-tinggi di udara dan meletakannya di atas wungan pintu. Kembali terdengar suara ringkikan kuda. Bulu surai kuda itu menari-nari di udara, tapi keempat kakinya, tanpa bergerak sedikitpun, seperti sudah menancap di wungan itu. Si berwuk pun tertawa terbahak-bahak dengan kepala menengadah ke atas, kemudian dia melangkah pergi. Dalam sekejap metu dia sudah menghilang, tapi kuda putih itu ditinggal sendirian, berdiri di bawah awan gelap dan tiupan angin barat, menyebabkan timbulnya suasana seram di udara jalan yang panjang itu sunyi-senyap, karena semua orang sudah menutup pintu rumah mereka. Los men angin dan awan juga tidak berpenghuni. Bila pelanggan Los men melihat anting-anting emas dan delapan bilah golok itu, diam-diam mereka tentu akan menyelingap keluar lewat pintu belakang. Tapi kuda putih itu masih berdiri tanpa bergerak, seperti patung batu, menantang datangnya hembusan angin barat. Tiba-tiba seorang pelajar berwajah tirus, berusia setengah baya, berbaju biru dan berkas kaki putih, pelan-pelan berjalan mendekat dengan gaya yang sangat santai, tapi sepasang matanya tampak berkilat-kilat dengan tajam. Ia berjalan pelan-pelan ke arah Los men itu dengan bergendong tangan, mengangkat dagunya untuk melihat dan menarik napas, kuda yang hebat. Benar-benar kuda yang hebat, tapi pemiliknya tidak punya hati dan menyalahimu. Tiba-tiba ia mengibaskan sebelah tangannya dari balik bunggungnya, lengan bajunya yang panjang pun berkibar-kibar, membawa gelombang angin yang kuat. Kuda putih itu ketakutan dan meringkik lagi, seolah dia hendak melompat turun dari wungan pintu. Pelajar setengah baya itu menyanggap perut kuda dengan kedua tangannya dan menurunkan hewan itu ke atas tanah dengan perlahan. Lalu dia menepuk-nekuk pantatnya dan berkata, pulanglah dan beritahu majikanmu untuk datang kemari. Katakan saja ada seorang teman baik yang menunggunya, seolah-olah memahami maksud laki-laki itu, kuda putih itu segera berlari pergi dari tempat itu. Si pelajar setengah baya lalu menurunkan anting-anting emas di pinggir pintu dan kemudian melangkah masuk ke dalam los men dan menepuk tiang bendera. Delapan buah golok itu semuanya jatuh pada saat yang bersamaan. Si pelajar mengibaskan lengan bajunya lagi dan mengetit ke delapan golok itu dalam lengan bajunya. Lalu ia bertanya dengan nada serius, di mana benderanya sesosok bayangan yang kecil dan kurus tiba-tiba melesat keluar dari dalam los men, memanjat tiang bendera seperti seekor kera, dan dalam beberapa detik sudah tiba di puncak. Sehelai bendera besar tiba-tiba bergulung keluar dari ujung tiang. Di atas kain bendera itu terpampang gambar seekor naga hitam yang perkasa, tampak seolah-olah akan melesat melewati awan dan terbang pergi setiap saat. 2. Malam Tidak ada bintang ataupun rembulan, dengan awan yang gelap dan angin yang kencang. Tapi di taman itu lampu-lampu tampak terang-benderang dan di atas meja pun sudah tersedia arak. Si pelajar setengah bayi tampak bergumam sendirian sambil minum arak. Tiba-tiba ia mengangkat cawanya ke arah sebatang pohon beringin besar di luar taman dan tersenyum, ku dengar kemasyuran ketua miau sudah tersebar melintasi sungai dan samudera. Karena kak sudah berada di sini, mengapa tidak turun dan ikut minum bersamaku dari balik daun-daun pohon beringin yang lebat itu, terdengar suara tawa yang aneh seperti bunyi kukuk meluk, burung hantu. Sesosok bayangan melesat seperti anak panah dan mendarat di atas tanah dengan ringan seperti sepotong kapas yang hanya berbobot 4 tons. Hidung orang ini seperti hidung anjing, mulutnya lebar, kepalanya berambut merah, dan memakai tiga buah anting-anting emas di telinganya. Walau dia telah berada di atas tanah, anting-antingnya masih bergemerincing. Dialah ketua dari perkumpulan rambut merah, Mia Osaotian. Sepasang matanya, seperti bara api yang berkobar-kobar, menatap si pelajar setengah baya, dan berkata dengan suara berat, Apakah cuon adalah cuon Gong Suon dari perkumpulan naga hijau? Si pelajar bangkit berdiri dan membungkuk sambil bersoja dan menjawab, Ya, itulah aku, Gong Suon Jing, tawa Mia Osaotian yang seperti kukuk beluk kembali terdengar menggelegar, Benar-benar pantas menjadi tokoh penting dalam perkumpulan naga hijau, metu yang amat tajam, Tiba-tiba terdengar bunyi derap kaki kuda yang bergemuruh seperti bunyi hujan lebat, Datang mendekat ke arah mereka. Sepasang alis Mia Osaotian segera dikerutkan dan dia pun berkata, Zang kecil juga sudah tiba. Sama sekali tidak lambat, bunyi derap kaki kuda sekonyong-konyong berhenti, Terdengar suara tawa yang jernih, hari penting bagi naga hijau, Di dunia ini siapa yang berani datang terlambat sementara suara tawa yang jernih itu masih berkumandang di udara, Tau-tau seseorang sudah melompati tembok masuk ke dalam. Orang itu berbaju ringkas, sengaja dibiarkan terbuka di bagian dada untuk memperlihatkan dada berototnya yang bahkan lebih putih daripada bajunya. Mia Osaotian mengacungkan jempolnya dan mendengus, Zang San kecil si kuda putih yang hebat. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi tampaknya kau malah semakin muda dan tampan. Jika Mia Otau ini punya seorang puteri, aku tentu akan mengambilmu sebagai menantu, Walau kau punya seorang puteri, tak seorang pun yang akan berani meminangnya, Jawab kuda putih Zang San dengan ringan. Kenapa Mia Osaotian menatapnya? Dilihat dari keangkeranmu, puterimu tentu tidak akan jauh beda, Mia Osaotian menatapnya, menatapnya setian lama sampai akhirnya ia menjawab, Kita datang kemari hari ini untuk berdagang, dan jangan coba-coba untuk memulai perkelahian, Bagaimana dengan minum arak tanya kuda putih Zang San? Dan kalau itu, tak usah berlama-lama. Ayo, mari kita bersulang tiga cawan untuk Tuan Gong Suan dulu. Gong Suan Jing tertawa, kekuatan minum arakku cukup terbatas, Bagaimana kalau aku dulu yang bersulang untuk kalian sebanyak tiga cawan? Mia Osaotian mengerutkan alisnya, Tiga cawan terdengar suara tawa seseorang dari wungan atap bangunan sebelah, Rambut merah dari sungai timur dan kuda putih dari sungai barat sudah tiba, Betapa lancangnya diriku karena datang terlambat. Mia Osaotian bertanya, Zhaoye Idao dari Taixing tapi ia tidak perlu menunggu jawabannya. Ia sudah melihat golok yang berkilauan itu, golok yang tajam. Tidak ada sarungnya. Golok yang berkilauan itu diselipkan langsung diikat pinggangnya yang berwarna merah. Baju hijau, ikat kepala putih, dan sabuk yang lebih merah daripada rambut Mia Osaotian, Amat sesuai dengan pita yang terlilip di goloknya. Sorot Mechugong Suenjing tajam seperti golok, Menusup langsung ke wajah orang itu, Perkumpulan naga hijau menyebarkan 12 surat undangan, Tapi hanya kalian bertiga yang datang malam ini. Apakah kesembilan orang lainnya tidak akan datang bagus? Pertanyaan yang amat langsung ketujuan, kata Zhaoye Idao. Kalian bertiga datang dari tempat yang jauhnya ribuan mil, Tentu kalian bukan datang untuk mendengarkan omong kosong, Gong Suenjing berkata. Tentu saja tidak. Mia Osaotian menyeringai seram, Dari sisa sembilan orang tamu itu, Setidaknya ada tiga orang yang tak akan datang. Zhaoye Idao meralat, Enam orang, Perkumpulan daun bambu, Sekte cincin baja, Dan keluarga lidari Taiyuan adalah hasil perbuatanku, Kata Mia Osaotian. Zhaoye Idao menambahkan, Ketiga teman kita dari perserikatan 12 ayam, Dari perairan Yangtze, Dan tinju keluarga Yen dari Chenzhou, Tiba-tiba merasa sakit kepala ketika mereka berada dalam perjalanan ke sini, Maka, Maka, Apa sekarang, Kepala mereka tidak sakit lagi? Zhaoye Idao menjawab, Siapa yang mengobati mereka aku? Bagaimana caranya? Zhaoye Idao menjawab, Aku menebas putus kepala mereka, Lalu ia menambahkan dengan lambat, Siapapun yang kepalanya ditebas putus, Mereka tidak akan pernah sakit kepala lagi, Mia Osaotian tertawa, Kere yang bagus, Sangat mujarab, Kuda putih Zhaoye Idao menjawab, Berkata, Aku khawatir dua tetua dari perkampungan seribu bambu dan kudil ikan terbang juga tidak akan datang, Oh mereka sedang tidur, Dan tidurnya amat lelap, Dimana mereka tidur di dasar Danau Daung Ting, Mia Osaotian tertawa, Cerdik sekali, Tempat itu bukan saja sejuk, Tapi juga tak akan pernah diganggu orang, Kuda putih Zhaeng San menjawab dengan tenang, Aku selalu sangat memperhatikan tetua-tetua dari Wulin, Zhaoye Idao berkata, Orang-orang yang seharusnya berada di sini, Seharusnya juga sudah tiba, Tapi dimana orang-orang perkumpulan naga hijau bagus, Pertanyaan yang langsung ketujuan, Jawab Gong Suen Jing, Cuan mengundang kami ke sini bukan untuk mendengarkan omong kosong belaka, Kurasa, Gong Suen Jing mengangguk, Memang bukan, Zhaoye Idao bertanya, Bersediakah kau dengar dulu berapa hargaku? Jangan sekarang, Apalagi yang kita tunggu tanya Zhaoye Idao, Barang itu tidak kami dapatkan dengan mudah, Semakin banyak orang yang ikut dalam pelelangan ini, Akan lebih baik pula harganya, Mia Osaotian menatap dengan tajam, Kau masih menunggu seseorang, Jangan lupa, Aku mengundang sembilan orang tamu lagi ke sini, Tapi kalian baru menghabisi delapan orang di antaranya, Siapa yang masih tersisa orang yang tidak sakit kepala ataupun tertidur, Sejujurnya, Barang itu tentu akan jatuh ke tangan kami perkumpulan rambut merah, Jadi tidak usah perdulikan apakah ada lagi orang yang akan datang, Seringai Mia Osaotian, Kuda putih Zeng San mengejek dengan dingin, Perkumpulan naga hijau selalu adil dalam berdagang, Asal tawaran hargamu adalah yang tertinggi, Barang itu tentu akan jatuh ke tangan perkumpulan rambut merah, Mia Osaotian berkata dengan kasar, Kalian ingin bersaing denganku untuk apalagi kami datang, Mia Osaotian segera bangkit dan menatapnya dengan tajam, Anting-anting emas di telinganya masih bergemerincing, Tiba-tiba terdengar bunyi gemuruh dan ringkik kuda, Sebuah kereta yang indah, ditarik oleh enam ekor kuda, berhenti di luar, Empat orang laki-laki kekar berdada bidang yang berpegangan pada kereta itu, Lalu melompat turun, dan membungkuk untuk membukakan pintu, Setelah sekian lama, seorang laki-laki bermuka pucat, Tidak berjenggot dan amat gemuk, Melangkah keluar dari kereta dengan terengah-engah Belum ada tiga langkah, Dia sudah kelelahan dan menggap-megap mencari napas Seperti seekor kerbau yang habis membajak sawah Di belakangnya, seorang laki-laki tinggi kurus berpakaian hitam, Mengikutinya seperti bayangan Wajahnya berwarna coklat dan kedua matanya cekung, Persis seperti roh halus yang sedang sakit Tapi langkah kakinya amat ringan Dan dua buah benda yang berkilauan tampak tergantung diinggangnya Bila dilihat lebih dekat, Benda-benda itu adalah sepasang pedang yang berbentuk unik Senjata semacam itu bukan saja sulit dilatih, Tapi juga sukar untuk dibuat Orang-orang yang menggunakan senjata seperti ini amatlah langka, Tapi siapapun yang memakai senjata ini, Sembilan dari sepuluh orang tentulah jago yang tangguh Miao Saotian, Zhao Yeidao dan kuda putih Zheng San, Tiga pasang meta, semuanya segera tertuju pada sepasang pedang yang unik itu Kuda putih Zheng San mengerutkan alis sambil bertanya dengan pelan, Siapa dia Gong Suen Jing menjawab, Cuan muda ZHU dari gedung sejuta emas di Suzhou, Dan pengawalnya Gong Suen Jing tersenyum, Aku khawatir dia cuma seorang pengawal, Kuda putih Zheng San terdiam, Tapi tiba-tiba dia berpaling kepada Zhao Yeidao, Bukankah dia datang dari arahmu ku rasa begitu? Jawab Zhao Yeidao, Kenapa dia tidak sakit kepala walaupun dia sakit kepala, Aku tidak bisa mengobatinya, Kenapa? Kepalanya terlalu besar, Kata Zhao Yeidao dengan ada ringan cuan muda ZHU sudah duduk, Tapi tak henti-hentinya dia menghapus peluhnya dan terengah-engah. Dia cuma berjalan paling banyak dua puluh atau tiga puluh langkah, Tapi kelihatannya seperti baru saja mendaki tujuh atau delapan buah gunung. Laki-laki baju hitam itu tetap menempel di belakangnya seperti bayangan, Tidak pernah lebih dari satu inci pun dari sisinya, Sepasang tangannya yang kurus seperti cakar burung tak pernah meninggalkan senjata unik yang tergantung diinggangnya. Matanya yang cekung itu seperti mengejek, Seolah-olah menertawakan siapapun yang berdiri di depannya, Seakan-akan bertanya mengapa mereka membuang-buang waktu mereka datang ke sini. Lampu lentera losmen angin dan awan bergoyang-goyang tertiup angin, Persis seperti anting-anting emas Mia Osaotian yang selalu bergemerincing itu. Kuda putih Zeng San merasa kedinginan, Dan pelan-pelan menarik bajunya menutupi dadanya yang telanjang, Sehingga hanya sedikit bagian dadanya yang masih belum tertutupi. Zhaoya Idao seperti sedang termenung menatap cawan arak di atas meja, Seolah-olah sedang mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang rumit. Tidak seorang pun yang bicara karena hawa permusuhan terasa tebal di antara orang-orang yang hadir. Gong Suen Jeng jelas sedang menikmati hawa permusuhan itu. Pelan-pelan ia menarik nafas dan tersenyum, Kalian berempat tidak kenal satu sama lain, Tapi tentu pernah mendengar nama masing-masing. Karena itu, aku tidak perlu memperkenalkan kalian lagi, Memang tidak, kata Mia Osaotian. Kami datang kemari bukan untuk mencari teman, Tambah kuda putih Zhaeng San walaupun seandainya kami berteman, Untuk benda itu kami tidak akan berteman lagi, Mia Osaotian memutar bola matanya ke samping untuk meliriknya. Kuda putih Zhaeng San mengejek, Ucapan ketua Mia O memang selalu masuk di akal, Mia Osaotian balas mencemooh, Sekarang semua orang sudah ada di sini, Di mana barangnya tentu saja barangnya ada, Tapi, kata Gong Suen Jing. Tapi, apa perkumpulan Naga Hijau selalu mengikuti aturan ketika sedang berdagang? Kami selalu bersikap adil, Baik kepada pelanggan yang tua maupun muda, Dan pertukaran uang hanya berlangsung di tempat, Baik Mia Osaotian setuju. Dia lalu bertepuk tangan, Dan sembilan orang laki-laki aneh berbaju tunik Tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Setiap orang memegang sebuah tas dari kain tunik, Jelas tidak ringan bobotnya. Pada saat itulah kembali terdengar bunyi langkah kaki yang berat di pintu. Laki-laki berjenggot ikal itu pun datang membawa sebuah peti besi berukuran besar di atas kepalanya, Sambil melangkah masuk dengan perlahan-lahan. Otot-ototnya yang hitam seperti besi tampak menonjol keluar. Setiap kali melangkah, Kakinya selalu meninggalkan jejak kaki yang dalam di permukaan tanah. Anting-anting emas mengelilingi delapan tembok, Kuda putih meringkik dalam hembusan angin, Sekarang aku sudah melihat, Aku lihat sembilan pendekar rambut merah dan raksasa besi pun telah datang, Gong Suen Jing tersenyum. Jangan lupakan pula delapan golok pemusnah, Tambah kuda putih Zheng San Zhao Yeidao akhirnya mengangkat kepalanya dan tertawa, Rambut merah dari sungai timur dan kuda putih dari sungai barat, Keduanya memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar. Bagaimana mungkin golok-golok kilat dari Taik Sing bisa bersaing untuk menjadi yang terdepan? Untuk barang ini, kami bersaudara akan mengundurkan diri dari persaingan, Miyao Sao Tian tertawa terbahak-bahak, Bagus, ketua Zhao memang derakal sehat, Tawanya tiba-tiba berhenti, Sorot matanya yang seperti api terpaku pada cuan muda ZHU, Bagaimana dengan cuan muda dari gedung sejuta emas napas? Suan muda ZHU yang berat itu akhirnya berhenti dan ia lalu menatap tangannya seperti seorang pemuda yang sedang memandang kekasih pertamanya. Tapi ia tetap menjawab pertanyaan Miyao Sao Tian dengan pertanyaan pula, Kau menanyakan tawaranku HMM tidak ada, Aku biasanya terlalu malas untuk berpikir, Wajah Miyao Sao Tian sekarang memperlihatkan kemarahannya, Tidak ada tawaran? Tidak ada mas ada, Berapa banyak yang kau bawa kau ingin melihatnya di sini, Mereka amat menekankan pada pertukaran uang tunai di tempat, Kau sudah melihatnya, Di mana kata-kataku adalah emas, Wajah Miyao Sao Tian menjadi serius, Jadi berapa banyak pun yang kau katakan, Jumlahnya pasti tersedia benar, Maksudmu, Jika aku menawar seratus ribu, Kau akan menawar seratus ribu satu kau memang orang yang bijak, Tatapan Maksim Yao Sao Tian tiba-tiba bergeser ke arah sepasang pedang berbentuk unik itu, Sembilan manusia aneh berambut merah dan berbaju tunik diam-diam telah bergerak mengepung tuan muda ZHU, Tapi tuan muda ZHU tetap menatap sepasang tangannya, Seolah, selain kedua tangannya itu, Tidak ada lagi yang berharga untuk dipandang, Dengan bunyi tering, Seperti dua buah cawan emas yang berbenturan, Tangan Miyao Sao Tian telah mencakar ke arah sepasang pedang yang unik itu, Gerak-geriknya tangkas dan akurat, Dia tidak pernah mengira kalau sepasang tangan lain ternyata bergerak lebih cepat daripada sepasang tangannya yang gemuk dan terperlihara dengan baik, Tangannya belum sempat menjangkau sepasang pedang unik itu, Tapi sepasang tangan lain itu tahu-tahu sudah merenggut anting-anting emas dari telinganya, Anting-anting emas itu berbenturan satu sama lain, Dan terdengar bunyi tering lagi, Miyao Sao Tian berjumpalitan tinggi-tinggi di udara dan mundur sejauh 6 meter, Laki-laki baju hitam itu tetap menempel di belakang tuan muda ZHU seperti bayangan, Sama sekali tidak bergerak, Cuan muda ZHU masih menatap sepasang tangannya, Cuma kali ini, Anehnya, Tangan itu sudah menggenggam sepasang anting-anting yang terbuat dari emas ekspresi wajah kudep putih Zeng San pun berubah, Zhaoya Idaor menatap cawan arak di hadapannya dan tiba-tiba menghela nafas, Sekarang kalian sudah paham apa maksudku artinya, Walaupun dia punya sakit kepala, Aku tidak bisa mengobatinya, Kudep putih Zeng San tak kuasa untuk tidak menghela nafas juga, Ya, Kepala ini memang terlalu besar, Gong Suen Jing tersenyum tipis, Lalu berkata dengan perlahan-lahan, Karena semua orang sudah membawa uangnya, Kita akan pergi melihat barang itu, Benar, Sebaiknya kita lihat dulu barang itu, Mungkin saja aku nanti tidak jadi mengajukan penawaran, Kata tuan muda Zhao dengan santai, Dia meletakkan anting-anting emas di tangannya ke atas meja, Mengeluarkan sehelai kain sutra seputih salju untuk menghapus keringatnya dengan hati-hati, Dan akhirnya bangkit berdiri, Silakan, Silakan tunjukkan jalannya, Silakan, Silakan ikuti aku, Kata Gong Suen Jing, Dia yang lebih dulu berjalan memasuki lasmen itu, Diikuti dari belakang oleh tuan muda Zhao dengan perlahan-lahan, Sepertinya dia sudah akan terengah-engah lagi, Laki-laki baju hitam tetap mengikuti, Tidak lebih dari selangkah jauhnya dari tuan muda Zhao, Sekarang kuda putih Zeng San pun paham kenapa matu orang ini menyimpan sorot matu yang mencemooh, Dia bukan memandang rendah orang-orang di sekitarnya, Tapi malahan memandang remeh dirinya sendiri, Karena hanya dia yang paham bahwa orang yang dia lindungi sebenarnya tidak membutuhkan perlindungannya sama sekali, 3. Miao Sao Tian berjalan di urutan terakhir, Sambil mencengkeram sepasang anting emasnya erat-erat, Sehingga urat-urat biru di punggung tangannya menonjol keluar, Dia seharusnya tidak ikut, Tapi dia harus ikut, Benda itu seperti memiliki daya tarik yang aneh, Menarik dirinya ke arahnya selangkah demi selangkah, Sampai saat terakhir pun dia tidak akan melepaskan kesempatan itu, Tangguya batu itu mula-mula menuju ke atas, Tapi sekarang tiba-tiba menurun ke bawah, Memperlihatkan sebuah lorong yang gelap, Di pintu lorong, Berdiri dua orang manusia yang mirip patung, Setiap 10 langkah setelah itu juga berdiri dua orang laki-laki, Seperti dua orang pertama, Wajah mereka kelam seperti dinding batu hijau, Di dinding batu itu terukir seekor naga hijau perkasa, Menurut kabar angin, Perkumpulan naga hijau mempunyai 365 cabang, Tempat ini tentu salah satunya, Di ujung lorong, Ada sepasang jeruji besi yang amat tebal, Gong Suen Jang mengeluarkan serenteng besar kunci dari sabuknya, Dan menggunakan tiga buah dari kunci-kunci itu, Untuk membuka tiga buah gembok, Baru kemudian dua orang penjaga di balik jeruji itu mendorong pintu hingga terbuka, Tapi ini bukanlah pintu terakhir, Gong Suen Jang tersenyum lembut, Aku tahu banyak orang yang mampu untuk datang kemari, Keamanan di tempat ini bukanlah yang paling sulit ditembus, Tetapi bergerak maju mulai dari sini adalah tugas yang berat, Mengapa tanya cuan muda ZHU? Di antara titik ini dan pintu batu di sana itu, Total ada 30 macam perangkap tersembunyi, Bisa ku jamin bahwa cuma tujuh orang di dunia ini yang bisa melewati semuanya, Suan muda ZHU menghela nafas, Untunglah, tentu aku bukan salah satu dari ketujuh orang itu, Mengapa kau tidak mencoba? Kata Gong Suen Jang dengan sikap yang makin ramah, Mungkin aku akan mencobanya lain kali, Tapi tidak sekarang, Mengapa tidak karena aku masih amat senang dengan hidupku sekarang ini, Jarak dari jeruji besi ke pintu batu itu tidak terlalu jauh, Tapi setelah mendengar kata-kata Gong Suen Jang, Pintu batu itu seperti menjadi 10 kali lebih jauh, Pintu batu itu tidak berat, Kembali Gong Suen Jang menggunakan 3 buah kunci untuk membuka gembok-gembok di pintu itu, Di balik pintu setebal 2 kaki itu terdapat sebuah sebatu selebar 9 kaki, Ruangan itu terasa menyeramkan dan dingin, Seolah-olah sedang berada di tengah kuburan kaisar jaman kuno, Di mana seharusnya peti mati berada, Malah ada sebuah peti besi yang amat besar, Untuk membuka peti ini, Dibutuhkan paling sedikit 3 buah kunci lagi, Tapi ketiga kunci ini bukanlah yang terakhir, Karena di dalam peti itu ada lagi sebuah peti besi yang lebih kecil, Cuan Muda ZHU kembali menghela nafas, Menilik keamanan yang amat ketat ini, Seharusnya kita mengajukan penawaran yang lebih tinggi, Cuan Muda ZHU memang orang yang bijak, Seringai Gong Suen Jang, Ia mengeluarkan peti kecil itu dan membukanya, Senyumnya yang ramah tiba-tiba lenyap, Ekspresi wajahnya seperti orang yang disumpal mulutnya Dengan sebutir buah kesemek busuk peti besi kecil itu kosong melompong, Hanya ada sehelai kertas di dalamnya, Di atas kertas tertulis, Terima kasih, Kau memang orang yang baik, 4. Kamar batu itu seram dan dingin, Tapi Gong Suen Jang malah mengucurkan keringat, Butir-butir keringat sebesar kacang kedelai pun mengucur di wajahnya yang pucat, Cuan Muda ZHU memandangnya, Sorot matanya lembut seperti ketika dia sedang menatap tangannya sendiri, Dan katanya dengan lembut, Kau tentu tahu, Tahu, Tahu apa tahu siapa yang berterima kasih padamu, Gong Suen Jang mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba membalikan badan dan berlari keluar, Cuan Muda ZHU menarik nafas dan bergumam, Agaknya dia benar-benar orang yang baik, Sayangnya, mereka bilang orang yang baik tidak akan berumur panjang, Misalkan benar-benar cuma 7 orang yang bisa melewati ke-30 perangkap tadi, Siapa saja ke-7 orang itu ada satu orang yang jelas tidak akan menemui hambatan sama sekali, Tak peduli bagaimanapun caramu menentukan ke-7 orang itu, Dia tetap harus menjadi salah satu dari ke-7 orang itu, Siapa dia Baye U Jing?